Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini Tertulis dalam 2 Thessalonica pasal yang ketiga ayat yang kelima Demikian Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah Dan kepada ketabahan Kristus Demikian Saudara Saudari Apakah Anda tahu Mengapa orang sering mengalami kegagalan Dalam menghadapi berbagai persoalan misalnya Ketika ada kesulitan terjadi Tapi dia menjadi gagal Apa yang membuat itu jawabannya adalah Karena kita tidak tabah Seandainya seseorang dalam menghadapi satu persoalan dia tabah Maka dia pasti Memenangkan setiap persoalan itu Tabah bukan berarti dia hanya menunggu sampai Persoalan itu selesai Tapi tabah dia aktif Sembari dia menunggu pertolongan Tuhan Tapi di saat yang sama dia melakukan usaha Bahkan dalam menghadapi badai persoalan itu Dia tampil Di depan Itulah yang ditekankan oleh Paulus Supaya sama seperti Kristus Yang oleh karena kasihnya Dan oleh karena ketabahannya Dia bisa menghadapi persoalan itu Yaitu salib Dan oleh karena ketabahan Kristus Di dalam penderitaan di salib itulah Sehingga kita sampai hari ini Memperoleh makna keselamatan Dari salib ini Paulus juga menggambarkan bahwa Ketabahan itu Tidak seperti pelari cepat atau sprinter Dalam lari seratus meter Dia berlari begitu cepat Tapi sebentar Dia akan lelah Dia akan capek Tapi ketabahan yang digambarkan adalah Seperti seorang pelari maraton Mungkin dia tidak terlalu kencang berlari Tapi dia konstan Dia terus berlari Dan dia tidak akan berhenti Sampai dia sampai kepada tujuan Maka demikianlah gambaran kehidupan kita Bahwa ketabahan itu Kita harus konstan Kita harus komitmen dalam menjalani kehidupan Kita tidak boleh lari dari kenyataan Dari persoalan itu Tapi kita akan tampil di depan Memenangkannya Sembari berharap Tuhan menolong kita Dalam dua tahun terakhir ini Terima kasih buat ketabahan kita Karena kita tak mau menjalani Pandemi COVID-19 ini Tapi karena level PPKM turun Tapi jangan buru-buru menjadi euforia berlebihan Tapi biarlah kita menunggu waktu Sembari tabah Untuk betul-betul keluar dari setiap persoalan Termasuk pandemi COVID-19 ini Karena itu jika Anda hari ini menghadapi persoalan Mungkin ada kesulitan yang sedang Anda halau Tapi ingat Dengan ketabahan Maka kita pasti memenangkannya Sama seperti Kristus yang tabah Dia akhirnya memenangkannya Maka demikianlah setiap orang yang percaya kepadanya Dia harus tabah dalam menjalani Setiap persoalan Sehingga dia bisa sampai kepada tujuan yang dia capai Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton!